Halo semuanya kita berjumpa kembali nih di channel Sen2424 dan di video aku kali ini masih ngebahas soal tips dan trik race of kingdom ya jadi apa yang akan aku bagikan dalam video ini yaitu tentang bagaimana fungsi dan tugas pejabat aliansi atau officer R1, R2, R3, dan R4 di aliansi kalian jadi pertama-tama sebelum kita lanjut ngebahas soal R1, R2, dan fungsi pejabat aliansi ada baiknya nih buat subscribe dulu nih channel Sen2424 di sebelah kanan bawah ini kemudian klik lonceng di sebelahnya lanjut lagi kamu bisa follow aku yang ada di atas ini dan like video ini serta share ke sosmed kalian aku ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan follow IG aku sekarang kita akan mulai lanjut ngebahas soal fungsi dan tugas dari anggota aliansi dan pejabat aliansi kalau kita lihat nih ya di menu aliansi di menu anggota ini ada banyak klasifikasi atau pembagian ada R4 pejabat atau officer ada rank 3 ada rank 2 dan rank 1 ya ini rank 2 R2 ya biasa nyebutnya dan R1 rank 1 jadi bukan berarti kalau kamu R1 atau rank 1 kamu juara 1 bukan disini R1 justru adalah member yang paling bawah posisinya R2 diatasnya R1 R3 dan seterusnya R4 pejabatnya kita mulai ngebahas soal R1 dulu nih R1 biasanya ditempatkan buat member yang baru join atau baru bergabung ataupun member yang kontribusinya tuh kecil di aliansi kalian terus menjadi pilihan buat dikeluarkan dari aliansi jika melanggar aturan ataupun tidak online dan tidak aktif jadi kalau kamu di posisi R1 kamu rawan sekali buat dikeluarkan dari aliansi kamu ya karena posisi R1 itu adalah posisi yang paling bawah di aliansi naik lagi setelah R1 ini ada R2 atau rank 2 nah R2 ini diatasnya dari R1 jadi kalau ditempatkan di R2 sudah pasti kamu masih jauh dari potensi dikeluarkan dari aliansi dan penempatan anggota di R3, R2, dan R1 itu bebas ya jadi terserah dari aliansi kamu pejabatnya ataupun leadernya jadi tidak terpengaruh karena kamu lama di aliansi terus otomatis naik ke rank 3 ataupun menjadi pejabat enggak bisa jadi ada orang baru gabung kalau pejabat aliansinya atau ketuanya pingin dia menjadi R3 ya bisa aja langsung di R3 jadi disini enggak ada ya season very game dan murni memang keputusan pejabat aliansi dan ketua aliansi berikutnya kita bahas soal rank 3 ini jadi rank 3 adalah member utama aliansi ya yang biasanya dipakai buat perang, yang biasanya dipakai buat ikut Osiris, dan lain-lain itu seringkali diambil pejabat aliansinya dan rank 3 oleh ketua ya karena rank 3 biasanya ditempatkan orang-orang yang punya power besar dan juga orang kepercayaan selain pejabat aliansi ya jadi kalau kamu ditempatkan di rank 3 nih ya oleh ketua aliansi kamu ataupun pejabat aliansi kamu kemungkinan besar kamu aman untuk tidak dikeluarkan di aliansi kamu kecuali kamu melanggar peraturan aliansi ya misalnya ngebakar farmingannya ketua aliansi ataupun pejabat aliansi yaudah deh otomatis kamu kena zero dan dikeluarkan dari aliansi nah sekarang nih kita bahas tentang pejabat aliansi kalau kita lihat disini pejabat aliansi itu punya jabatan macem-macem ya ada counselor, warlord, envoy, dan centers ini punya tugas masing-masing ya dan punya bug masing-masing disini sebenarnya sih ya buat tugas itu gak ada ininya patokannya karena nih misalnya nih kita sebagai counselor kita bisa megang peranan apa aja misalnya jadi diplomasi ke aliansi lain ataupun jadi penengah ataupun jadi ujung tombak pertempuran misalnya jadi pemanda strategi kalian di aliansi kalian bebas sih ya gak mesti ketika kamu jadi warlord terus kamu menjadi pemimpin peperangan itu enggak jadi yang membedakan dari jabatan ini cuma buffnya aja jadi meskipun kamu pejabat aliansi kamu bisa lihat disini ya belum tentu kamu dapat gelar yang seperti tadi nih gelar jabatan ini counselor, warlord, envoy, centers ini karena ini adalah keputusan dari ketua aliansi kamu kita bisa lihat yang mana yang dapat gelar yang mana yang enggak itu dari lambang di bawah sini nih kalau lambangnya kosong berarti dia tidak dapat gelar nah bedanya apa sekarang pejabat yang punya gelar sama pejabat yang tidak punya gelar ini jadi pejabat aliansi tanpa gelar ini cuma bisa mengatur posisi aliansi rank 3, rank 2, rank 1 ini jadi member aliansi tetap bisa diatur ya sama pejabat atau officer yang tidak punya gelar ini serta mengeluarkan member juga bisa pejabat tanpa gelar tapi saat osiris pejabat tanpa gelar ini tidak bisa mengatur posisi anggota yang ikut osiris dan juga tidak bisa mengatur skill-skill yang ada di osiris ataupun mengeluarkan skillnya saat bertempur di osiris ya lanjut lagi ya pejabat yang tidak punya jabatan aliansi ini tidak bisa melihat anggotanya online sekarang kita ganti dulu ke akun kita yang sebagai pejabat aliansi ya karena disini aku tidak menjadi pejabat aliansi jadi kita sebagai pejabat aliansi yang mendapatkan gelar pejabat aliansi seperti ini ya keempat ini mereka bisa melihat anggota yang sedang online atau enggak jadi disini yang online itu lampunya nyala ya di sebelah kiri atas yang warna hijau ini kalau lampunya tidak menyala warnanya abu-abu maka anggota tersebut atau pejabat tersebut sedang tidak online kita juga bisa melihat anggota yang sedang online atau enggak dengan cara yang sama melihat lampunya apakah nyala atau tidak sedangkan pejabat aliansi yang tidak mendapatkan gelar seperti ini dia logonya kosong dia tidak bisa melihat anggota yang sedang online atau tidak sekarang apalagi fungsi dari pejabat aliansi pejabat aliansi baik yang punya gelar ataupun yang tidak punya gelar itu bisa mengeluarkan anggota aliansi jadi cara mengeluarkannya kamu tinggal pilih aja anggota aliansi tersebut namanya misalnya ini kemudian kamu pilih hapus kamu pilih ya disini kita diberikan opsi ya apa alasan kita mengeluarkan anggota aliansi kamu tersebut opsi disini bebas itu tidak terkait dengan misalnya nih power terlalu rendah meskipun powernya tinggi kamu bisa mengeluarkan dia dengan alasan power terlalu rendah dan misalnya anggota aliansi tersebut rajin online kamu tetap bisa mengeluarkannya dengan alasan offline terlalu lama jadi sebagai pejabat aliansi keluarkanlah anggota kamu tersebut dengan alasan yang cocok ya oke jadi apalagi fungsi dari R4 kamu itu fungsi R4 juga bisa mengatur ranking ya dari anggota aliansi misalnya disini kamu bisa menaikkan atau menurunkan anggota aliansi kamu jabatannya sebagai rank 3, rank 2, atau rank 1 disini misalnya aku naikkan dia menjadi rank 2 atau R2 maka dia naik menjadi rank 2 dan juga kita bisa turun ke anjabatannya ini kita turunkan menjadi rank 1 maka dia akan turun menjadi rank 1 tapi apakah bisa yang rank 3 ini eh rank 2 ini dinaikkan menjadi pejabat itu gak bisa ya dia cuma bisa dinaikkan menjadi rank 3 tapi tidak bisa dinaikkan sebagai pejabat karena yang bisa menaikkan sebagai pejabat aliansi itu cuma ketua aliansi nah misalnya nih kamu sebagai pejabat aliansi ya ingin meng-invite atau mengajak orang buat gabung ke aliansi kamu kamu bisa klik anggota aliansinya kamu klik yang logo I disini nih kamu pilih aliansi kamu bisa mengundang gubernur tersebut untuk bergabung ke aliansi kamu juga jadi undangannya akan dikirim ke dia ya terus apalagi nih fungsi pejabat aliansi yang lainnya nih fungsi pejabat aliansi yang lainnya yaitu bisa melihat lokasi ini lokasi tempat membernya berada dimana ini ya ada pilihan opsi lokasi supaya kamu tahu membernya lokasinya ada dimana nah seperti ini dan fungsi pejabat aliansi yang tidak tertulis yaitu adalah fungsi-fungsi seperti penengah di aliansi kemudian diplomasi ya yang bagian diplomasi ke aliansi lain dan juga bagian ngerekrut dari member lain yang powernya besar supaya masuk ke aliansi kita kemudian ada yang alis strategi juga dalam peperangan dan juga biasanya ada yang sebagai mata-mata ya atau sebagai pencari informan keluar itu beda-beda dan memang tidak tertulis biasanya itu di pejabat aliansi itu kalaupun ada yang tertulis biasanya yang buat diplomasi siapa yang mesti dihubungi kalau misalnya aliansi lain ingin berdiplomasi dengan kita dan juga misalnya kamu sebagai aliansi yang memiliki posisi raja atau memiliki lost temple biasanya yang mengatur soal imigrasi juga pejabat aliansi kamu siapa yang harus dihubungi dan akan tertulis di kolom disini di kolom di informasi aliansi ini jadi gak selalu sama tiap aliansi ada bagian-bagiannya bisa jadi beda-beda tapi biasanya sih ketua aliansi sama pejabat aliansi ini yang mengkoordinir soal event ataupun soal aturan aliansi dan juga soal supply ini di toko aliansi yang bisa mengaturnya hanyalah pejabat aliansi kamu dan ketua aliansi jadi kalau member aliansi berbelanjanya itu disini ya yang koinnya warnanya silver sedangkan petua aliansi dan pejabat aliansi bisa memunculkan barang yang bisa dibeli disini dengan cara mengklik menu yang tengah ini yang box ini dia harus belanja dengan koin aliansi ini jadi koin aliansi ini adalah harta dari aliansi kalian dia bisa berbelanja supaya ada stoknya di dalam toko aliansi misalnya di dalam toko aliansi ini tidak ada paspor maka pejabat aliansi bisa membeli paspor disini yang akan muncul di toko aliansi kamu sehingga paspor tersebut bisa dibeli dengan koin aliansi yang warnanya silver oke sekarang kita sudah membahas soal pejabat aliansi di R4 sekarang apa fungsi dari leader aliansi petua aliansi atau leader aliansi ini fungsinya banyak ya dia sama seperti R4 tapi dia bisa mengeluarkan R4 bisa mengatur jabatan R4 dan juga bisa mengatur aliansi kamu di menu yang setting di bawah ini kalau pejabat aliansi disini menunya cuma keluar aliansi tapi kalau ketua aliansi itu menunya disini membubarkan aliansi pejabat aliansi tidak bisa mengatur disini ya di pengaturan ini yang bisa di menu pengaturan ini hanyalah ketua aliansi kamu pengaturan itu biasanya buat mengatur gambar bendera settingannya buat atur nama aliansi dan juga buat atur keterangan aliansi kemudian ketua aliansi juga bisa merubuhkan bendera sedangkan pejabat aliansi tidak bisa merubuhkan bendera sekarang soal teknologi teknologi di aliansi ini biasanya kan ada rekomendasi pejabat seperti ini yang bisa memberikan arah rekomendasi pejabat hanyalah R4 atau pejabat aliansi dan R5 atau ketua aliansi jadi kita bisa memindahkannya dengan cara mengklik rekomendasi maka anggota aliansi semuanya akan diarahkan buat buat ngedonasi sumber daya mereka ke dalam teknologi yang ini mungkin kalau aku ada kurang menjelaskan silahkan dikoreksi di komentar atau ditambahkan di komentar video ini oke nih terima kasih nih telah menonton video aku dari awal sampai akhir kemudian kalau kamu ingin support nih channel sendor 24 caranya mudah sekali kamu tinggal klik aja tombol subscribe nih di channel sendor 24 dan lonceng disebelahnya kemudian kamu bisa follow di aku yang ada di atas ini like video ini dan share ke sosmed kalian dan juga misalnya kamu ingin cari lagi tutorial rest of kingdom yang lainnya caranya mudah sekali kamu tinggal klik aja channel sendor 24 kemudian kamu pilih playlist kemudian kamu pilih tips dan trik rest of kingdom disitu banyak sekali video aku yang berisi tentang cara bermain game rest of kingdom yang mungkin bisa membantu kalian selama permainan ini oke sampai berjumpa lagi kita di video berikutnya bantu channel ini dengan subscribe send like dan komen serta share ke akun netso sekalian terima kasih selamat menikmati